Intro Pemirsa, langsung saja kita sambut pembawa acara fenomenal yang selalu dinanti kehadirannya di layar kaca Vega, Pepi dan Kukul Awadah Sedikit-sedikit ku, sedikit-sedikit ku Tetang-sedikit berikan, selalu banyak ku Sedikit-sedikit uang, sedikit-sedikit uang Jangan terhenti berjuang, selalu banyak ku Lirik-sedikit uang itu, layari-sedikit uang itu Kerja berjalan selalu, kan punggungan yang ku Tuh lagi di Buat Bab Mana suaranya? baik tema kita pada malam hari temanya sangat luar biasa yaitu waspada predator anak waspada predator sebelum mulai ya tadi gua bilang dulu ya karena temanya ada di sini waspada predator anak kita harus lebih waspada lebih hati-hati ya terhadap orang ini nggak pakai perolok nih pakai perolok nggak langsung aja ya berbicara tentang predator anak beberapa bulan ini ramai pemberitaan tentang kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak dari yang mengalami trauma mendalam hingga meninggal dunia selengkapnya kita lihat suplikan berikut ini pemirsa beberapa bulan ini pemberitaan di media ramai saya membicarakan kasus kekerasan seksual yang menimpa anak di bawah umur masih segar dalam ingatan kita di tahun 2014 Indonesia dihebohkan oleh kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur di salah satu sekolah swasta ternama di Jakarta tersangka yang berjumlah lima orang dari petugas kebersihan akhirnya tertangkap dan dijatuhkan hukuman 7-8 tahun kurungan penjara tidak hanya di sekolah kekerasan seksual terhadap anak juga dapat dilakukan oleh orang terdekat di Bali terkuah kasus yang sangat membuat pilu siapa saja yang mendengarnya Bagaimana tidak seorang anak manis bernama Angeline menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh keluarga angkatnya Angeline ternyata menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh asisten rumah tangga sang ibu angkat saat ini kasusnya masih bergulir di pengadilan Bali lalu di Sumatera Utara seorang ayah kandung tega melakukan pelecehan seksual kepada anaknya sendiri mirisnya kejadian tersebut dilakukan kepada anaknya yang berusia tiga tahun hingga saat ini tersangka masih mendekam di kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus pelecehan seksual di Jakarta warga Kalideres geger atas penemuan kardus yang ternyata berisi jenazah seorang anak perempuan berusia 9 tahun PNF menjadi korban kekerasan seksual oleh seorang pria berinisial AD yang mengakibatkan meninggal dunia tak hanya itu lagi-lagi minggu ini kasus kekerasan seksual terjadi di sebuah rusun daerah Jakarta Timur bocah berusia tiga tahun menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh tetangganya sendiri ER saat itu korban dipanggil pelaku saat ingin turun dari lantai lima dan melancarkan aksinya akibat dari perbuatan tersebut korban mengalami luka dalam lalu apa yang menyebabkan kasus kekerasan seksual terhadap anak ini seolah terus terjadi bersama para ahli malam hari ini akan kita bahas lengkapnya hanya di bukaan empat mata ya Mas Pepi dan Mbak Vega gimana melihat suplikan tadi nih mungkin dari Mbak Vega yang punya anak kecil-kecil yang sangat mirip tetangga itu sendiri bapaknya kan anak aku lu pakai ngetawain lagi ya mirip orang tuanya dong Mas ya 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 yang pasti Vega sangat prihatin sekali Mas Tukul apalagi karena aku udah sebagai seorang ibu ikut merasakan auze bilang mijalik ya Mas ya yang seperti itu mungkin boleh dibilang kita mengutuk si pelaku bayangin gimana nasibnya taro lah kalau si anak itu apa namanya tidak sampai berujung ke kematian tapi kan kita pikirin dampak kedepannya gimana hancurnya masa depannya gimana perasaan orang tuanya melihat anaknya diperlakukan seperti itu belum belum lagi apa ya maksudnya sampai yang akhirnya meninggal terus ada yang trauma dan ya apa ya aduh itu sangat perilaku yang sangat sadis dan ya enggak ada yang apa namanya enggak ada yang bisa menghindar dari hal-hal seperti itu salah satunya ya kalau misalnya menurut aku yang anakku sekolah udah paling takut sekarang akhirnya aku jadi kalau anakku sekolah selalu ditungguin luar biasa nah kamu ini apa aku kayak berhenti ya aku ya berhenti ya eh kata-kata kata-kata keinjek gak ya gue cari-cari gue kira keinjek tadi gue cari-cari begini ini susah nih sukanya karena sembunyi di gorong-gorong jalan manggu aku tadi pada boncengan manggu ada motor gua cari manggu eh nggak ini nyangkut di Gorong-gorong lagi ngobrol mengenai pelaku sudah harus dapet ganjaran yang setimpal cuman kalau cuman sekedar dikurung doang ini yang menurut saya pribadi ya maaf kalau salah ya itu harus cari jalan keluarnya juga karena itu yang kalau saya pribadi bilang itu orang perlu bantuan karena dia sakit sekarang seorang yang dewasa betul nggak ya sampai tega melakukan terhadap anak kecil untuk melakukan hal-hal yang sangat di luar kemanusiaan itu tentu di luar akal sehat kan dia perlu bantuan kalau misal cuman dikurung doang dan dia keluar lagi dia akan melakukan hal yang sama jadi harus ada pelakuan yang khusus untuk kasus yang ini gitu loh Mas kamu kan punya anak kecil yang mirip sama tetangga lagi ya gini Mas kita mungkin curiga juga terhadap orang berperasa angka buruk itu enggak boleh cuman harus waspada cuman kan kadang-kadang terjadinya tuh oleh orang-orang di sekitar bisa orang terdekat bisa orang yang tahu kebiasaan kita jadi itulah kita harus dikomunikasikan nanti mas luar biasa luar biasa ini aja anak saya kan ngasuh dua orang ini yang lebih deket anak saya saya belum percaya sama mereka ya bener-bener saya tetap harus sewas padai mereka karena percaya sepenuhnya hanya kepada Allah subhanahuwata'ala tadi ini bukti otentik ini bukti di ayah anak saya tekan anak kecil kan polos biasa ayah-ayah apa itu tolong Oh ya Napa omomen kalau di kamar jopan jangan suruh ketut sembarangan dah ngajarin lu keluar dulu men gua dulu luar jangan anak gua di kamar jopan kamar bapaknya aja itu tetap tetap aku belum cahaya sepenuhnya memang harus kita tetap aspadai makanannya gua tanya tuh roti tadi mana cepat diopisi nama omomen padahal tadi roti itu bekanya omdul padahal pemirsa bapak memirsa bintang tamu sayang pertama adalah seorang penyanyi dangdut yang dengan goyangannya fenomenal dan juga ibu dari seorang anak siapa dia kita sambut dengan pelepasan burung ontak Wow Wow dan pengalungan bunga bersama pot-potnya yaaah inol dadatis daaaah Ayo enak Ayo enak Ayo enak 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 Hai dari hidup ini ada sebuah-sebuah tapi masuk dalam beneran mati dari hidup menoyang jangan berada malam malam apa kabar ma? walhamdulillah baik alhamdulillah baik Mbak masa tadi dibilang katanya pengalungan apa bunga mah pot-potnya dengan kelepasan burung montak coba ikutnya ya gak ada loh gak ada rambutnya apaan tuh kayak dragon bago Hai ini sengguni juga nih ini loh ini sahabat sayang ini beneran ngomong begitu beneran iya mbak nggak ini ulang tahun aja panggil sayang loh dibawa ke Sidoarjo sana alhamdulillah masih inget terus ini wah luar biasa terima kasih mungkin mudah aja dulu kamu sekarang tapi aku kan nggak dibilang Dragon Ball lagi marahnya kasus predator anak membuat Mbak Inul menjadi overprotective terhadap seorang sang anak nih seperti apa cerita Mbak Inul dalam menjaga putra sematawayangnya jangan menang-menang tetap di bukan bak hai ya hai 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 Terima kasih telah menonton!